Pengurus masjid di lingkungan Masjid Al-Mujahidin Kompleks Universitas Negeri Yogyakarta menemukan sebuah benda mencurigakan. Benda diduga bom ini ditemukan pengurus masjid di loker Serambi Masjid terbungkus tas berwarna hitam saat membersihkan rak sepatu. Karena merasa curiga, saksi membuka bungkusan dan menemukan rangkaian kabel, jam, timer, charger, dan kertas bertuliskan ancaman. Pengurus masjid kemudian melaporkan temuan benda mencurigakan tersebut kepada petugas kepolisian. Salah satu loker itu ada, kita menemukan salah satu tulisan berubah ancaman. Awalnya kita cuma mikirnya itu bercandaan saja, cuma buyonan. Setelah dicek lagi dalamnya, ternyata isinya ada benda itu menyerupai. Petugas gabungan dari tim Inavis dan Gaganapulda DIY kemudian mendatangi lokasi dan melakukan pemeriksaan terhadap benda mencurigakan ini. Setelah dilakukan pengurian, polisi memastikan tidak ada barang berbahaya seperti bahan peledak di dalam tas. Yang mencurigakan dari ruang rangkaian itu apa? Rangkaiannya, ya bentuknya saja, mencurigakan kemudian ada timernya itu saja. Ada timernya? Itu ada barang berbedaknya? Enggak ada, enggak ada. Itu di rangkaian kosong itu. Sementara itu, polisi tetap melakukan penyelidikan dan menindaklanjuti terkait adanya surat bertuliskan ancaman atau teror tersebut. Dari Sleman, Gunanta Farhan, Ainyus, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.